Aliansi Penyenggara Pernikahan Sumedang Aliansi Penyelenggara Pernikahan Sumedang atau APPS ngokolakan kagiatan sertifikasi vendor pelaksana pernikahan di Gedong Nusantara Kabupaten Sumedang Ketua Aliansi Penyelenggara Pernikahan Sumedang, Wakbah Mangebrehken, etas sertifikasi dilakonan sangkan sakumna vendor pelaksana pernikahan Lewi Tuhu lebah ngelarapkan protokol kesehatan nalikaprak-rakan kagiatan resepsi Pangnak itu upamaya oknem vendor anungarempak protokol kesehatan bakal jadi memalapikan vendor sejena Wakbah Manandeskin, upamaya oknem vendor katohian ngarempak protokol kesehatan nalikap resepsi pernikahan Bakal ditibanan sangsi tandes kawas nyabut surat izin rekomendasi penyelenggara pernikahan Sertifikasi ini adalah pertama mengedukasi para vendor pernikahan di Sumedang supaya mereka lebih aware lagi terhadap protokol kesehatan Karena harus kita akui bahwa peraturan pemerintah semakin hari semakin ketat dan sementara edukasi kepada para vendor pernikahan itu sangat kurang Jadi kita adakan sertifikasi ini sebagai salah satu syarat untuk mengadakan pernikahan di Sumedang Nah sebenarnya kalau aturannya itu bukan di pekatan tapi lebih ditegaskan sebenarnya Karena aturan ini memang sudah dimunculkan dari awal pandemi dulu yang kita usahakan dulu SOP-nya ketika di bulan Juni ya ketika simulasi Namun dengan sertifikasi ini kita lebih lagi meraih seluruh vendor hampir 500 vendor seluruh Sumedang dan lebih ditegaskan lagi aturannya Kami mengawasi betul-betul karena apa yang dibuat dari aliansi itu kita backup juga Awalnya dari dulu kita dari untuk membuat SOP ini kita bersama-sama dengan aliansi untuk membuat SOP pernikahan di Kabupaten Sumedang Jadi dikeluarkan dari Kabupaten Sumedang dan kita mungkin diajukan ke Kabupaten diresmikan juga oleh Kabupaten Sumedang Satu tas diwewegan surat sertifikasi pernikahan pihak nami harap sakumna vendor pernikahan di Kabupaten Sumedang Bisa sarindeg saigel tuhukan aturan pamarentah Sangkan prak-prakan resepsi pernikahan di Kabupaten Sumedang bisa terus dikokolakun Sanajan dinamangsa sasalat COVID-18 Diki Guntara, Bandung TV